BUDI SADIKIN Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3 dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 7 Agustus hingga 16 Agustus 2021 Jawa Bali menunjukkan hasil yang semakin baik. Hal ini dapat terlihat dari tren kasus konfirmasi yang pada tanggal 15 Agustus kemarin turun hingga 76 persen. Kalau minggu lalu saya laporkan 59 persen, sekarang di 76 persen. Dan kasus aktif turun 53 persen dari titik puncaknya. Jumlah angka kesembuhan juga meningkat dan jumlah kematian terus mengalami penurunan. Kami juga melihat tren penurunan terjadi pada positivity rate perawatan pasien, kasus konfirmasi, dan angka kematian pada hampir seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Namun berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang pada beberapa kutu yang lalu, masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan pada beberapa wilayah. Oleh karena itu, langkah-langkah intervensi telah diambil antara lain dengan melakukan mobilisasi pasien-pasien isoman ke pusat-pusat isolasi yang disediakan oleh pemerintah, kota, kabupaten, dan memastikan ketersediaan obat serta uksigen konsentrator. Sehingga kami harapkan dalam minggu depan akan terjadi perbaikan yang signifikan, terutama untuk wilayah Bali dan Malang Raya. Bali sampai hari ini saya kira menunjukkan hasil yang baik sekali, karena mereka sudah bisa mendahkan hampir 1.000, ulangi 1.400 teman-teman kita dari isoman ke isoter. Dan Malang Raya juga telah membuat progres dalam konteks ini. Terkait indikator kematian, saya perlu tegaskan bahwa kita, saya ulangi, terkait indikator kematian, saya perlu tegaskan bahwa kita tidak mengeluarkan indikator kematian secara permanen dalam evaluasi level PPKM di Jawa dan Bali. Sama sekali tidak. Kami sedang mengharmonisasi data ini atau cleansing data ini, sehingga kita harapkan dalam minggu depan, itu akan bisa kita umumkan kembali. Indikator ini dikeluarkan sementara, indikator kematian, sejak minggu lalu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, terutama dalam hal pelaporan, sehingga akurasi bisa lebih baik. Saya mau ambil contoh satu pada hadirin pada Bapak-Ibu sekalian. Pada tanggal 10 Agustus 2021, ada satu kota yang kekematiannya melonjak berlipat-lipat kali, di mana ternyata angka kematian tersebut 77 persen berasal dari periode Juli dan bulan-bulan sebelumnya. Kasus seperti ini banyak kita temukan di kabupaten lain. Namun dalam 1-2 minggu ke depan, perbaikan data dan pelaporan ini selesai, sehingga indikator kematian akan masuk kembali dalam asesmen level PPKM. Pemerintah pusat juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera membuat pusat-pusat isolasi ibu hamil. Karena ini sangat penting dan kami lihat kemarin di Batu sudah jalan. Proses prioritas vaksinasi kepada ibu hamil dan penyediaan fasilitas rumah sakit rujukan bagi ibu hamil yang terkonformasi positif untuk menekan angka kematian pada ibu hamil. Perlu saya sampaikan juga bahwa mobilitas masyarakat di Jawa-Bali sebagian besar sudah kembali pada kondisi normal. Sama seperti sebelum kenaikan varian delta terjadi. Hal ini mengindikasikan peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan dibanding pada awal bulan Juli yang lalu. Di satu sisi menunjukkan ekonomi pulih dengan cepat, namun berisiko terhadap meningkatnya kasus pada 2-3 minggu ke depan. Jadi kita harus semua super hati-hati menghadapi ini dan harus mengikuti protokol kesehatan dan juga tadi menyangkut masalah vaksin. Untuk itu, mementu yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas arahan petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan, terdapat tambahan kabupaten-kota yang masuk ke level 3, sebanyak 8 kabupaten-kota, sehingga total kabupaten dan kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten-kota. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi mendagiri secara detail. Selanjutnya, saya perlu juga jelaskan bahwa percobaan pembukaan yang dilakukan di pusat perbelanjaan seperti mall menunjukkan implementasi yang cukup baik. Melalui sistem peduli lindungi, pemerintah mendapati hasil ada 1,015 juta orang yang melakukan check-in pada sistem agar dapat masuk pusat belanja garis miring mall dan ada 619 orang ditolak masuk oleh sistem dan tidak diperkenal untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan dalam seminggu terakhir dengan berbagai macam alasan. Hasil evaluasi menunjukkan penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan mall sudah dilakukan secara disiplin dan ini juga sekaligus untuk mendisiplinkan kita semua. Untuk itu pemerintah akan memperluh cakupan kota di level 4 yang dapat melakukan uji coba ini. Selain itu pemerintah juga meningkatkan kapasitas kunjungan pusat perbelanjaan mall menjadi 50% dan memberikan akses dine-in makan di tempat sejumlah 25% atau hanya 2 orang per meja pada pusat perbelanjaan dan mall selama seminggu ke depan di wilayah level 4 yang melakukan uji coba dan di wilayah level 3. protokol kesehatan yang ketat tetap dilakukan untuk menggunakan protokol pelaksanaan yang sudah berjalan saat ini dengan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan screening terhadap pengunjung. Hal ini tentunya akan membiasakan masyarakat untuk hidup disiplin secara terdigitalisasi yang membuat perubahan pada pola hidup masyarakat saat ini. Seperti sampaikan pidato presiden tadi siang dan kalau kita sudah berkali-kali melihat maka hidup kita ini akan terjadi perubahan gayanya karena delta varian ini. Dan kita semua harus banyak terlibat dengan digitalisasi untuk mencoba mengontrol COVID-19 ini. Selain pusat perbelanjaan mall, pemerintah juga akan melakukan uji coba protokol kesehatan untuk perusahaan-perusahaan orientasi ekspor dan orientasi domestik yang dilakukan oleh Kementerian Perdistrian. Total karyawan yang akan mengikuti uji coba ini mencapai lebih dari 390 ribu orang. Industri tersebut akan diizinkan operasi 100% dengan penerapan minimal 2 shift. Para perusahaan tersebut wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi juga untuk melakukan screening terhadap karyawan dan non-karyawan yang masuk ke lokasi pabrik. Selain itu, olahraga jenis outdoor yang dilakukan secara individu atau kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 4 orang dan tidak melibatkan kontak fisik akan diizinkan beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan uji coba penerapan SOP ini menggunakan juga aplikasi peduli lindungi pada 4 angglomerasi di Jawa-Bali di PPKM level 4 dan kota kabupaten dengan PPM level 3. Ini penting saya akan sampaikan, kami akan menutup, saya ulangi ya, kami akan menutup jika ada yang melanggar ketentuan ini. Ya kami tidak ada kompromi mengenai ini. Dan ini juga tanggung jawab pemilik untuk tidak membuat itu menjadi kluster baru. Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas tempat ibadah menjadi 50% di bukota kabupaten dengan PPKM level 4 dan 3. Tentunya juga sama dengan penerapan protokol kesehatan yang baik. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banyak memperoleh pertanyaan apakah PPKM akan dilanjutkan atau dihentikan. Saya ingin menjelaskan bahwa selama COVID-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Jika situasi COVID-19 mungkin membaik, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level lebih rendah, di mana level 2 dan 3 dan 1 nantinya akan mendekati situasi kehidupan normal. Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan setiap minggu, sehingga perubahan situasi dapat kita respon secara cepat. Bapak-Ibu sekalian, kita jangan juga terlalu euforia dengan angka-angka yang baik ini. Memang di kawasan ini sekarang, Indonesia termasuk yang cepat melakukan tindakan dan hasilnya cukup baik. Tapi, saya ulangi sekali lagi, kita harus tetap super hati-hati. Kalau kita tidak terketat pada protokol kesehatan, bukan tidak mungkin ini akan naik kembali. Dan ini akan memukul kita semua, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek kemanusiaan. Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ada tiga pilar utama dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat. Kedua, penerapan 3T yang tinggi, testing, tracing, dan treatment. Dan terakhir adalah kepatuhan 3M, terutama soal penggunaan masker yang baik. Untuk tracing di Jawa, Bali berdasarkan laporan dari TNI dan Polri, rahasia kontak erat sudah mencapai 5-6 orang untuk setiap pasien positif. Tentu ini harus ditingkatkan lagi, kita berharap akan bisa double digit. Dalam penanganan pandemi ini, pemerintah selalu mengedepankan keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Pembukaan kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat harus dilakukan secara gradual dan dievaluasi, seiring dengan peningkatan cakupan vaksinasi. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan kecepatan testing, tracing, dan treatment. Sehingga tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 secara signifikan lagi. Apa yang kita capai dalam penanganan COVID-19 ini merupakan hal yang baik dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 esok hari. Tentunya hal ini dapat tercapai berkat arahan petunjuk Presiden Republik Indonesia sebagai penanggung jawab tertinggi dan komandan tertinggi dalam penanganan COVID-19 ini. Sekali lagi dalam struktur organisasi itu disusun sedemikian rupa untuk memudahkan pengendalian. Sehingga Menteri Perekonomian bertanggung jawab untuk daerah luar Jawa-Bali dan saya bertanggung jawab untuk Jawa-Bali. Karena ini menyangkut rentang kendali. Karena juga mengkoordinasikan begitu banyak lembaga institusi yang terlibat dan juga perlu disadari bahwa tidak semudah yang disampaikan orang bahwa itu mudah dilakukan. Tentunya hal ini dapat tercapai sekali lagi karena kerjasama kita semua. Kerjasama mulai dari para menteri, pimpinan lembaga, TNI Polri, Gubernur, Kepala Daerah, Bupati, hingga Wali Kota. Dan para ahli epidemiolog, akademisi ya, mahasiswa, hingga relawan, dokter semua yang saya mungkin tidak bisa sebut satu persatu yang kerja keras bersama-sama ini. Tidak hanya sekedar mengkritik, tapi mereka juga bekerja di lapangan, memberikan masukan-masukan, dan kita bersama mencari solusinya. Karena sepanjang mungkin sejarah dalam 100 tahun terakhir ini, belum ada kasus seperti ini parahnya. Inilah kasus yang penanganannya tidak boleh satu orang pun merasa bahwa dia paling tahu dan paling ngerti. Sekali lagi, pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian di atas. Untuk itu, pemerintah akan terus bekerja, menuntaskan, dan keluar dari badai pandemi ini. Dan pemerintah juga terus berharap agar keterlibatan, peran serta juga kesadaran masyarakat hari ini berperan penuh, berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dalam penggunaan masker. Sekali lagi, penggunaan masker, penggunaan masker itu sangat penting agar kita semua dapat jalan di tengah-tengah badai pandemi ini. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi, selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berjuang terus keluar dari pandemi COVID-19 ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan, Menteri Perekonomian. Terima kasih, Pak Menko Marinfes, yang kami hormati juga Pak Menteri Kesehatan, Bapak-Ibu, teman-teman wartawan, media cetak maupun elektronik. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menko Marinfes. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa konsentrasi adalah satu, menekan mobilitas. Yang kedua, penanganan di hulu dengan prioritas kepada memakai masker. Kemudian yang terkait dengan testing, tracing, dan treatment. Nah, ini ditargetkan 10 kali untuk tracing. Dan secara rata-rata di luar Jawa antara 4 sampai 6 kali. Kemudian terkait dengan menggeser isolasi mandiri menjadi isolasi terpusat. Dan berikut tentu vaksinasi, di mana diharapkan di luar Jawa rata-rata semua untuk menaikkan ke level sama dengan rata-rata nasional. Nah, kita ketahui, Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang digariskan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan. Dan kita ketahui bahwa kasus di luar Jawa Bali ini sekitar 31 persen daripada total kasus nasional. Namun kasus aktifnya yang terakhir itu 50,8 persen. Kasus kesembuhannya adalah 81,51 persen. Kemudian kasus kematiannya sekitar 2,8 persen. Dan selama tanggal 9 sampai 16, ini untuk luar Jawa Bali turun sebesar minus 9,50 persen. Nah, kalau kita lihat di Sumatera, terhadap kontribusi terhadap kasus nasional, secara kumulatif adalah 14,06 persen. Kesembuhannya 80,96 persen. Tingkat confirm fatality rate-nya 3,17. Kemudian kasus aktifnya adalah 15,8 persen terhadap nasional. Dan penurunan kasus aktifnya itu adalah minus 8,86 persen. Itu di Sumatera. Di Kalimantan, kontribusi terhadap kasus aktif sebesar 7,76 persen. Kemudian kesembuhannya adalah 83,05 persen. Tingkat kematian atau confirm fatality rate-nya adalah 2,95 persen. Kemudian kasus aktifnya adalah 13,99 persen. Dan penurunannya dalam seminggu terakhir adalah minus 12,12 persen. Kemudian kalau kita lihat Sulawesi, ini kasus kontribusinya terhadap nasional, jumlah kasus kumulatifnya 5,24 persen. Kesembuhannya 81,36 persen. Kemudian confirm fatality rate-nya 2,32 persen. Dan prosentasi terhadap kasus aktif adalah 16,33 persen. Dan seminggu terakhir turun minus 2,51 persen. Di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, kontribusinya 3,99 persen terhadap nasional. Recovery rate-nya 80,71 persen. Kasus fatality rate-nya 1,84 persen. Sedangkan kasus aktifnya berkontribusi sebesar 17,45 persen. Dan penurunan kasusnya sebesar 14,96 persen. Nah kita lihat dari 27 provinsi di luar Jawa ini, 45 kabupaten-kota menerapkan PPKM level 4. Dan untuk wilayah pulau, 5 provinsi adalah level 4, 13 provinsi level 3, dan 9 provinsi di level 2. Kalau kita lihat di Sumatera, 10 provinsi, provinsi bubble, itu adalah tingkat 4, sedangkan yang tingkat 3 adalah Riau, Sumbar, Sumut, Bengkulu, Jambi, Kepri. Dan 3 provinsi di tingkat 2, yaitu Aceh, Lampung, dan Sumsel. Di Kalimantan dari 5 provinsi, 2 provinsi di level 4, yaitu Kaltara dan Kaltim. Dan ini berpindah dari sebelumnya. Sebelumnya adalah di Kalbar dan Kalsel. Sekarang 2 provinsi di tingkat 2 adalah Kalsel dan Kalten. Dan 1 provinsi adalah Kalbar di level 2. Kemudian di Sulawesi dari 6 provinsi. Yang level 4 adalah Sulawesi Tengah. Kemudian 4 provinsi di level 3, yaitu Gorontalo, Sulut, Sulsel, Sulbar. Dan 1 provinsi di level 2, yaitu Sulawesi Tenggara. Sedangkan di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Dari 6 Nusa Tenggara di luar Bali. Jadi 6 provinsi. 1 provinsi tingkat 4, yaitu Papua Barat. 1 provinsi tingkat 3, yaitu Nusa Tenggara Timur. Dan 4 provinsi tingkat 2 adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan MTB. Dari indeks mobilitas, beberapa provinsi masih menunjukkan positif, di mana ini kita akan tekan untuk turun, yaitu di Capri 2,4%, Bubble 1,1%, Jambi 0,8%, Bengkulu 0,5%, Papua 2%, Papua Barat 1%, dan Maluku 0,2%. Kalau dari kota, di Sumatera adalah Kematang Siantar, Lampung, dan Jambi. Kalau di Papua adalah Kota Jayapura. Di MTT adalah Sumbat Timur dan Kupang. Dan kemudian kalau kita lihat dari kasus aktif yang masih naik adalah Sumatera Utara 10,6%, Jambi 2%, Aceh 2%, Kalsel 8,6%, Kauteng 0,4%, Sulbar 15,17%, Sulteng 7,11%, Sulut 6,54%, NTB 9,82%, dan Papua 0,31%. Dari segi fatality rate, Lampung memang tercatat tinggi, namun dalam kunjungan ke Lampung memang perlu ada harmonisasi data, kemudian Sumsel 4,7%, Aceh 4,3%, Kaltim 3,1%, dan Kalsel 3%. Kemudian dari segi Bor yang di atas 60% adalah Kalsel 76%, Kaltim 70%, Gorontalo 69%, Sulteng 69%, dan Sulut. Terkait dengan ini, pemerintah mendorong agar tingkat daripada bad occupancy rate-nya, rumah sakitnya ditingkatkan kembali. Kemudian dari capaian vaksinasi, rata-rata yang di atas nasional adalah Kepri 69,9%, Sulut 37,15%, dan Jambi 26,18%. Nah, yang diterapkan kita tidak berubah, yaitu 45 kabupaten-kota, dan khusus untuk di luar Jawa-Bali, sesuai dengan apa yang dituliskan dalam instruksi mendakli, memang diperlakukan dari tanggal 10 kemarin sampai tanggal 23 Agustus. Nah, kalau kami lihat beberapa hal yang dapat kami catat, bahwa perpanjangan yang dua minggu ini tetap berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 dengan PPKM kabupaten dan kota di luar Jawa-Bali. Untuk di level 4 ada 45 kabupaten-kota, di level assessment 4. Kemudian di level 3 ada 302 kabupaten-kota, dan untuk di level 2 ada 39 kabupaten-kota. Nah, terkait dengan PPKM level 3 di luar Jawa, ini kami hanya mengingatkan bahwa yang diregulasi antara lain bahwa kegiatan belajar-mengajar, sekali lagi level 3, tetap muka 50% dengan prokes ketat, industri orientasi ekspor dan penunjangnya beroperasi 100% dengan prokes ketat, dan bila ditemukan ada klaster, maka ini ditutup 5 hari, kemudian restoran dengan maksimum 50% dengan prokes ketat, ini khusus yang level 3, mal dan pusat perbelanjaan sampai dengan jam 8 dengan kapasitas 50% dengan wajib masker, dan tempat ibadah maksimum 50% atau 50 orang dengan prokes ketat. Sedangkan terkait dengan PPKM level 4, kemarin kita sudah juga membuat regulasi bahwa orientasi ekspor dengan prokes ketat, dan bila ditemukan kasus ditutup 5 hari, dan tempat ibadah 25% atau maksimum 30% dengan prokes ketat, dan hal lain yang kemarin sudah dibuka, baik itu warteg, PKL, tokok lontong, pasar tradisional, daerah yang terkait dengan hal yang sudah diatur di dalam instruksi Mendagri. Demikian mungkin beberapa hal, dan kami mali tegaskan bahwa dalam perpanjangan yang mulai tanggal 10 sampai dengan 23 Agustus, seluruhnya masih diperlakukan dengan level yang sudah dituliskan di dalam instruksi Mendagri. Dan selanjutnya, tadi juga disampaikan bahwa pemerintah mempersiapkan juga isolasi terpusat, di mana isolasi terpusat ini dalam bentuk kapal, yaitu kapal Pelni, dan ini uji coba dilakukan di Makassar, dan sekarang dipersiapkan di Kota Medan, yaitu KM Bukit Raya, dengan kapasitas sekitar seribu, kemudian seribu tempat tidur, kemudian di Lampung, itu dipersiapkan KM Lawit, sekitar seribu juga tempat tidur, kemudian di Padang juga sedang dipersiapkan, tentu administrasi sedang dibahas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, perhubungan dan BNPB, kemudian di Bitung, juga kapasitasnya seribu, kemudian juga untuk Sorong dan Jayapura, di mana di Jayapura disiapkan untuk 2.000 kapal, dan ini akan terus dioperasikan sampai dengan PON nanti. Sedangkan isolasi terpusat lain yang disiapkan adalah baik itu Wisma Haji, diklat-diklat, dan berbagai tempat fasilitas lain, termasuk juga di level kelurahan, kecamatan, dan kota, dan seluruhnya sedang dipersiapkan oleh Satgas COVID. Dan kami berterima kasih kepada TNI dan Polri, kepada Gubernur, bersama Forkominda, Pangdam, dan Kapolda, baik itu juga kepada Wali Kota, Bupati, Kapolres, dan Dandim, beserta Kajati di masing-masing wilayah yang terus mendorong agar seluruh pelaksanaannya bisa terintegrasi, dan juga terkait dengan penyerapan anggaran yang sampai dengan bulan Agustus ini, terutama anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pemberdayaan ekonomi daerah untuk terus lebih didorong kembali. Demikian, terima kasih. Selamat hari kemerdekaan, dan semoga kita berdoa, semoga kita bisa menangani secara baik, semoga kita bisa merdeka dari COVID-19, dan semoga juga kita bisa hijrah, perilaku dengan kedisiplinan yang lebih kuat. Demikian, terima kasih Pak Menko Marinfest, Menko Perekonomian, Rekan-Rekan Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-Rekan Media, atas arahan Pak Menko, saya akan sampaikan dua hal. Yang pertama, menaik progres vaksinasi. Alhamdulillah, per hari ini kita sudah mencapai angka 83 juta suntikan. Untuk teman-teman media ketahui, kita mulai 13 Januari, dan mencapai angka 50 juta di 8 Juli. Jadi sekitar 27 minggu. 27 minggu untuk dapat 50 juta. Saya dikasih target dari Pak Menko dan Pak Presiden, jangan 27 minggu. Berikutnya bisa nggak 7 minggu mencapai 50 juta berikutnya? Sehingga kita sedang bekerja keras supaya kita bisa mencapai 100 juta di akhir bulan ini. Dan buat rakan-rakan media ketahui, sekarang posisi Indonesia itu nomor 9 di dunia dari jumlah yang disuntikan. Mungkin hari ini sudah naik menjadi nomor 8 di dunia dari jumlah yang disuntikan. Itu untuk menjawab keraguan-keraguan, tulisan satu majalah terkenal yang bilang bahwa dengan laju vaksinasi seperti ini, bangsa Indonesia akan selesai 10 tahun. Kita ingin sampaikan, mungkin kita tidak sebodoh itu untuk bisa menyelesaikan vaksinasi ini dengan lebih cepat. Dan kemarin kita sempat 1,6 juta per hari. Belum seperti yang Bapak Presiden inginkan, tapi insya Allah dengan kerja keras kita bisa capai. Karena buat teman-teman media pahami, dari Januari sampai Juli, 7 bulan, vaksinnya datang 90 juta. Bulan ini saja vaksin datang 70 juta. Jadi kita bayangkan kita mesti nyuntik yang tadinya 7 bulan, dalam 1 bulan kita masih nyuntik. Nah itu butuh juga dukungan dari teman-teman media, dan sebagai informasi juga, bahwa bangsa kita sebenarnya ya malah termasuk yang paling maju untuk vaksinasi. Yang kedua, teman-teman, ini Pak Menko juga tadi sudah sampaikan, kalau kita amati, sepertinya kita akan hidup lebih lama dengan virus ini. Tidak akan virus ini cepat hilang. Oleh karena itu, kita mesti membangun protokol kesehatan yang bisa mengatur segala tata kehidupan kita sehari-hari, aman, tapi juga tetap bisa beraktifitas agar ekonominya tetap bisa jalan. Nah Pak Menko sudah mulai dengan mall, jadi kita sudah pasangkan sistem protokol kesehatan berbasis teknologi digital di lebih dari 180 mall, dan sekarang kita sudah uji coba itu, sudah 1 juta orang yang kita checking. Nah kita nanti atas permintaan Pak Menko, kita akan coba itu ke industri, kita akan coba itu ke transportasi, darat laut udara, kita akan masuk itu ke keagamaan, kemudian pendidikan, pariwisata, jadi semua kegiatan kehidupan kita sehari-hari akan di-adjust protokol kesehatannya dengan menerapkan termologi digital. Nah itu juga mohon dukungan teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, tadi Pak Menko Mara Invest bilang, ini badai pandemi COVID ini. Saya mau tutup dengan bilang teman-teman media, Indonesia itu negeri bahari. Nenek moyang kita tuh paham betul apa itu namanya badai. Dan kalau kita menghadapi badai, kita tahu apakah kita mau menyerah, kalah, berbalik arah, dan mundur, atau kita mau bergerak, mengikuti angin dan gelombang untuk mengatasi badai ini. Kita tahu bahwa samudera yang tenang tidak akan menciptakan pelaut yang handal. Kita juga tahu bahwa kita berada dalam baterai yang sama. Justru di tengah badai ini kekuatan dan persatuan kita diuji. Kita harus bekerja bersama. Mengambil perannya masing-masing. Rakyat, pemerintah, muda, tua, miskin, kaya, orang Aceh, orang Jawa. Kita harus berupaya bersama-sama. Karena tidak ada yang aman sampai semua Islam. No one is safe until everyone is. Setiap insya in Indonesia harus mengambil perannya di dalam bahteranya kita menghadapi badai ini. Saya yakin bahwa badai pasti berlalu. Bahwa Indonesia pasti akan bisa mengatasi krisis ini selama kita bisa bekerjasama, kompak, dan berpikiran positif. Selalu mengeluarkan energi positif kita. Akhir kata, saya ucapkan dirgahayu Republik Indonesia kiranya Allah yang mahasiswa merahmati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu teman-teman media penjelasan kami bertiga. Saya pikir sudah panjang lebar. Sekali lagi, kami bertiga juga mengharapkan kerjasama dari kita semua. Dan terima kasih pada teman-teman media masukannya, kritikannya pada kami. Tapi percayalah bahwa kami berbuat yang terbaik. Dan kami mendengarkan pendapat-pendapat orang banyak. Dan kita harus bangga saja di Indonesia dalam konteks kemerdekaan ini juga. Jangan dipikir bahwa kita ini tidak bangsa hebat. Kita ini bangsa hebat. Dan yang bekerja di sini saya kira juga orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Dan juga dari perguruan tinggi, dari semua lapisan yang kami ajak duduk. Jadi ini, kalaupun berhasil, bukan berhasilan pemerintah, tapi berhasilnya kita semua. Jadi saya sekali lagi, terima kasih dari lubu hati yang paling dalam, kepada semua teman-teman yang telah bekerja keras, nakes, di penjuru-penjuru tanah air, di sudut-sudut yang mungkin kita tidak tahu. Mereka bergumul, mengangkut teman-teman isoman. Kadang-kadang mempertaruhkan banyak sekali yang kadang-kadang saya juga menyampaikan, jangan sampai kalian pertaruhkan nyawa kalian dengan tidak mengikuti protokol kesehatan yang baik. Banyak sekali hal-hal yang menyentuh perasaan hati kita. Kalau kita lihat pada suasana 17 Agustus ini, banyak yang berjasa membuat negeri kita baik. Janganlah kita hidup hanya sekedar mengkritik-kritik saja, taib marilah kita terlibat langsung dalam penanganannya. Sekali lagi, terima kasih dirgahayu Indonesia yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.